Oke, disini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat projek counter dan timer dengan menggunakan HMI SAMKUN dan PLC MITSUVC yang akan kita hubungkan untuk counternya menggunakan sensor proximity tipe NPN Nah, disini untuk fungsi counter dan timernya akan kita inputkan dulu berapa settingan counter yang diinginkan Counternya saya buat 5, lalu untuk timernya saya buat 40 Oke, nah, ini akan mulai menghitung jika kita sudah tekan RUN tidak akan mulai menghitung jika belum ditekan tombol RUN ini ya yang nantinya jika sudah masuk hitungan ke 5, maka lampu ini akan menyala selama 40 sesuai hitungan disini, 40 ini dimaksudnya 4 detik ya jadi kalau misalkan ingin 10 detik ya, disini disetting jadi 100 Nah, ini juga bisa nanti dimonitoring untuk input output mana yang aktif di PLC-nya lalu hitungannya sudah berapa, timernya berapa oke, sekarang kita tekan tombol RUN kita monitoring inputnya sudah ada yang aktif kita mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5, nah maka langsung mulai menghitung dan lampunya menyala setelah 40 detik kemudian lalu akan mati nah sekarang kita akan ganti misalkan 8 timernya kita ganti menjadi 100 masuk ke menu monitoring 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lampunya akan menyala dan akan mati setelah 10 detik kemudian jika kita tekan stop, maka tidak bisa menghitung counternya tidak akan mulai menghitung nah terlihat inputnya aktif, tapi counternya tidak mulai menghitung karena kita stop baru bisa mulai menghitung lagi jika kita tekan RUN nah RUN ditandai dengan M3 menyala kalau M3-nya tidak menyala tidak akan bisa untuk RAM nah 1, 2, 3, baru bisa mulai menghitung lagi oke akan kita lanjutkan untuk bagaimana cara memprogramnya dengan geekwork dan semtraum oke oke disini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat program dari counter timer dengan HMI Samkun yang sudah kita praktekkan sebelumnya dimana ya fiturnya memiliki rangkaian RUN STOP lalu ada fungsi timer fungsi counter lalu untuk fungsi monitoring timer dan counternya nah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat shader diagramnya menggunakan geekwork terlebih dahulu dan setting parameternya bagaimana nah disini untuk tombol start stopnya yaitu ada di M0 yaitu tombol RUNnya yang warna hijau saya berikan alamat di M0 lalu tombol stopnya di M1 lalu M3 disini sebagai fungsi interlocknya jadi untuk mengunci dari tombol RUNnya menggunakan fungsi M3 jadi menandakan bahwa program tersebut berjalan atau counternya berjalan nah untuk sensor proximity nya yaitu di alamat X1 di alamat PLC X1 nah disini saya seri dengan M3 agar jika M3 belum aktif maka sensornya tidak akan mulai menghitung begitu jadi makanya kenapa saya seri dengan alamat X1 lalu kita masukkan ke fungsi counternya dimana alamat untuk HMI nya yaitu D10 D10 disini untuk memasukkan jumlah nominal berapa nanti counter yang diinginkan sesuai HMI nya jadi numeric entry nya itu di D10 ini alamatnya nah untuk programnya begini channel D10 nah lalu untuk fungsi kontak counternya nanti akan mengaktifkan dari timer nya nah disini saya menggunakan off delay dimana timernya menggunakan off delay yang nantinya setelah di inputkan lalu mati baru nanti akan mulai menghitung berapa waktu lama yang diinginkan nah disini D1 D20 ini fungsi timer nya untuk menentukan berapa waktu yang diinginkan di alamat D20 nanti di HMI nya nah untuk output nya disini saya menggunakan Y0 jadi ketika nanti kontak aktif kontak counter nya aktif langsung menyalakan output Y0 nah lalu lalu jika nanti timernya sudah aktif mulai menghitung sesuai yang diinginkan yang sudah di tertulis di HMI nya di D20 nah untuk fungsi ngereset counter nya jadi ketika kontak itu sudah aktif kontak counter nya sudah aktif maka fungsi counter nya langsung akan mereset jadi ketika counter aktif maka langsung mati karena setelah kontaknya mengaktifkan langsung mereset counter nya jadi akan bisa mulai menghitung lagi nah lalu untuk monitoring nya disini menggunakan input M8000 yaitu fungsi spesial yang ada di PLC Mit2BC dimana dia kontak run untuk monitoring dia akan aktif terus selama dia posisi dalam run nah ini untuk fungsi menampilkan display nya untuk monitoring nya ini untuk monitoring counter ini untuk monitoring timer nya di HMI nya beralamat di D11 dan D21 jika sudah dibuat ladder diagram seperti ini kita setting parameter dari PLC nya sebelumnya kita compile dulu karena tadi kita klik akan muncul garis karena abu-abu maka harus kita compile agar warnanya putih baru kita bisa setting parameter nya nah jika sudah kita masuk ke fungsi PLC system 2 lalu kita centang operate communication setting lalu kita pilih sesuai dengan disini parity nya pilih event lalu transmisi speed nya pilih 9600 jadi nanti kita samakan dengan HMI nya oke jika sudah kita cek lalu end jika sudah langsung kita write ke PLC nya jangan lupa jangan lupa saat proses write untuk parameter nya juga dicentang biar parameter nya ikut tercopy oke jika sudah kita masuk ke fungsi program HMI nya disini untuk memprogram HMI nya menggunakan sum throw versi 4.0 karena menggunakan HMI sum kun tipe SA 3.5A nah disini saya mempunyai dua screen ya si screen pertama yaitu halaman pertama ini tadi lalu untuk fungsi monitoring nah fungsi monitoring nya untuk memonitoring dari counter timer input output nya tadi yang seperti sudah kita praktekan jadi untuk membuat fungsi screen nya yang baru kita buat klik pilih new screen lalu kita tinggal beri nama terserah bebas misalkan tes oke maka muncul fungsi screen baru nah seperti itu cara membuat fungsi screen nya nah disini saya akan menjelaskan untuk run disini saya menggunakan bit button nah untuk fungsi nah untuk fungsi nya menggunakan momentary write address nya jangan lupa untuk diisi dimana tadi untuk tombol run nya kita menggunakan alamat M0 di PLC nya fungsi tambahan dari PLC kontak tambahan dari PLC lalu untuk stop nya juga menggunakan bit button bit button itu yang ini ya fungsi bit button ini juga sama menggunakan momentary lalu address nya M1 lalu monitoring nah monitoring disini menggunakan screen button disini fungsi screen button disini untuk mengalihkan ke halaman berikutnya jadi untuk membuka halaman berikutnya jadi ketika kita klik monitoring maka halaman mana yang akan dibuka nah nanti bisa dipilih disini misalkan kita klik monitoring nanti ingin halaman yang dibuka itu halaman 2 maka kita pilih 2 nah jika kita ingin mengklik ini monitoring ini jika ingin dibuka halaman 1 maka pilih halaman 1 monitoring oke jika sudah untuk fungsi setting counter nya disini menggunakan numeric entry nah untuk alamat nya D10 ya jadi untuk men setting berapa counter yang diinginkan itu menggunakan alamat D10 yang D11 tadi untuk fungsi display nya untuk monitoring nya timer nya juga sama menggunakan numeric entry read address nya menggunakan alamat D20 nah lalu masuk ke halaman monitoring halaman monitoring ini menggunakan numeric display numeric display ini nanti untuk menampilkan dari alamat D11 nya alamat IPLC nya D11 untuk menampilkan berapa counter yang sudah di input kan ini untuk timer display nya menggunakan alamat D21 yaitu fungsi move D1 D21 kalau ini tadi move channel D11 untuk monitoring input nya ini saya menggunakan bit menggunakan bit lamp nah untuk alamat nya kita tinggal pilih misalkan ingin monitoring alamat M0 kita pilih alamat M0 ingin monitoring alamat X1 kita pilih alamatnya X001 output nya juga sama menggunakan fungsi bit lamp nah misalkan ingin alamat output yang dimonitoring Y00 kita tinggal masukkan di monitor address nya Y0 oke lalu disini ada tombol screen button lagi yang fungsinya tombol ini untuk kembali ke menu home menu sebelumnya nah ini jadi ketika kita klik tombol ini maka langsung masuk ke fungsi home nah jika sudah kita save lalu kita compile lambat download kita masukkan ke HMI nya nah sekarang akan kita simulasikan nah ini untuk setting counter nya nah kita bisa pilih berapa fungsi counter nya yang diminginkan misalkan 35 bisa dimasukkan 35 setting timer nya kita akan ingin 10 detik berarti disini harus dituliskan 100 dan begitu seterusnya untuk fungsi monitoring nya run run stop nah masuk ke halaman monitoring lalu jika kita klik eee eee tombol ini akan kembali ke home nah oke cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial terima kasih terima kasih